Informasi lain, polisi mulai menyelidiki kasus penipuan tiket konser Blackpink yang menyebabkan korban rugi ratusan juta rupiah. Penyelidikan kasus ini bermula dari laporan korban yang mengaku ditipu akun Instagram at mbakjastip underscore dengan kerugian senilai 12 juta rupiah. Polisi telah meminta keterangan dari sejumlah orang yang mengaku sebagai korban penipuan tersebut. Polisi mengimbau korban lainnya untuk segera membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Subdit Jatan Ras Direkturat Reserse Kerindal Umum Polda Metro Jaya sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan. Namun sejauh ini belum adanya laporan secara resmi kepada Polda Metro Jaya. Dan maka dari itu kami mengimbau untuk segera membuat laporan langkah penyelidik sudah menghubungi para korban untuk membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!